Beruang SLJU, Sin Leong, Jilid 9 Ko Chai ketakutan dan berkhawatir melihat pendekta lama yang ganas berangasan itu hendak mencengkeram Yo Him Sedangkan Yo Him sendiri tahu bahwa cengkeraman itu bukanlah cengkeraman yang ringan, bisa mematikannya Tetapi Ko Chai maupun Yo Him tidak bisa berbuat lain selain berdiam Yang seorang, Ko Chai hanya bisa menyaksikan dengan bingung tanpa dapat menolong Sedangkan Yo Him berdiam dengan meneruskan pengerahan tenaga dalamnya menyelesaikan penyaluran tenaga murni itu pada Chin Piao Ho Dan Tia Chu Ho Atong meneruskan cengkeramannya Tetapi waktu tangan Tia Chu Ho Atong hampir mengenai sasaran, mendadak pendekta itu mengeluarkan suara seruan tertahan, mengandung perasaan sakit Ia pun betal mencengkeram dan mundur menjauhi pembaringan dengan muka berubah pucat dan merah bergantian Apakah yang terjadi? Ternyata waktu Yo Him menghadapi bahaya yang cukup hebat, Chin Piao Ho yang tengah rebah menerima hawa murni Yo Him Telah melihat Tia Chu Ho Atong berdiri tepat di dekat kepalanya Maka tanpa pikir panjang lagi, dengan memergunakan seluruh tenaganya yang masih ada, walaupun ia sangat lemah, Chin Piao Ho Berhasil menggerakkan tangan kirinya menghantam selangkangan Tia Chu Ho Atong kepada alat vitalnya pendekta mungulia itu Apalah yang dilakukan Chin Piao Ho tidak disangka sama sekali oleh Tia Chu Ho Atong, mimpi pun tidak Maka alat vitalnya itu kena dihantam oleh Chin Piao Ho Untung saja waktu itu Chin Piao Ho tengah terluka dan tidak memiliki tenaga, di mana ia sangat lemah, pukulannya itu perlahan Namun karena jatuhnya di tempat yang vital sekali, juga telak, walaupun perlahan, memberikan hasil yang membuat Tia Chu Ho Atong harus meringis menahan sakit dan menahan cengkeramannya Kau, kalian benar-benar harus dimampusi teriak Tia Chu Ho Atong setelah perasaan sakit pada selangkangannya itu berkurang Namun waktu pendekta yang menjadi koksu negara mungulia ini hendak menghampiri, waktu itulah bangsawanan mungulia itu telah mencekal tangannya Kata bangsawanan mungulia itu, jangan ganggu mereka dulu, koksu, biarkan saja dulu Kita mempunyai waktu yang banyak, sebentar lagi kau menghajar mampus mereka juga kukira belum terlambat Tia Chu Ho Atong sesungguhnya ingin melampiaskan kemurkaannya itu dengan sekali hantam membinasakan Yohem dan Chin Piao Ho Tetapi atas cegahan bangsawanan mungulia itu, seperti juga telah membuatnya tersadar, bahwa mereka belum memperoleh keterangan apapun juga Justru yang mereka kehendaki, adalah mengorek keterangan dari Yohem, di mana Sekarang ini Yoko, Xiao Leong Li dan Jago-jago lainnya telah menyembunyikan diri Baik, aku memberikan kesempatan hidup kepada mereka sampai batas waktu malam ini Besok walaupun bagaimana aku harus membinasakan mereka termasuk juga si pengemis Sanjing yang di luar itu berkata Tia Chu Ho Atong dengan menahan kegusaran hatinya Waktu itu Yohem telah selesai menyalurkan seluruh tenaga dalamnya pada Chin Piao Ho dan ia telah mengangkat telapak tangannya dari perut Chin Piao Ho Namun pemuda Xiao ini letih sekali Orang Xiao, ada sesuatu yang ingin kami tanyakan kepadamu Kata bangsawanan mungulia itu dengan suara yang angker gagah, sikapnya agung-agungan Yohem mengawasi bangsawanan mungulia tersebut, lalu ia menoleh memandang Tia Chu Ho Atong, kemudian tertawa mengejek diiringi pertanyaan Hmm, tidak aku sangka bahwa aku akan menerima kunjungan kehormatan dari dua orang tamu istana Tia Chu Ho Atong mengawasi mendelik saja tanpa mengatakan suatu apapun juga Sedangkan si bangsawanan mungulia itu telah berkata lagi dengan sifatnya yang agung-agungan itu Orang Xiao, kami telah mengetahui bahwa kau putranya Yoko, yang bergelar Sin Tiao Tai Hiya itu, maka kami ingin menanyakan sesuatu kepadamu mengenai Tunggu dulu kata Yohem sambil tersenyum tenang, walaupun saat itu otaknya tengah bekerja keras memikirkan Kera yang terbaik untuk menghadapi Tia Chu Ho Atong Jika sampai harus terjadi pertempuran, bolehkah aku tahu siapa Tai Jin yang menjadi tamuku terhormat ini bangsawanan mungulia itu tampak ragu-ragu Namun akhirnya ia menyahuti, aku keponakan dari kong kami yang agung, aku bernama Galik Memang bangsawanan mungulia itu adalah pangeran Galik, yang memiliki kekuasaan sangat besar dan menjadi kepercayaan orangku belaikan Dia adalah keponakan luar dari Kublaikan, yang sejak kecil gemar sekali mempelajari ilmu silat dan gulat Waktu 18 tahun yang lalu tentara mungulia telah gagal merebut kota Siang Yang, di mana akhirnya tentara mungulia itu telah ditarik kembali pulang ke pedalaman mungulia Pangeran Galik tersebut telah bertemu dengan seorang berkepandaian tinggi dan aneh, yang tidak mau memberikan keterangan mengenai dirinya Namun orang aneh itu memiliki kepandaian yang liahai sekali, di mana ia telah mewarisi kepandaiannya pada pangeran Galik ini Sehingga pangeran tersebut sekarang memiliki kepandaian yang tidak rendah Dengan demikian, pangeran Galik telah jadi kepercayaan Kublaikan, terutama untuk memimpin pasukan istana yang menjaga kediaman raja mungulia tersebut Begitulah, Galik dengan kekuasaannya yang tidak terbatas itu telah mencari orang-orang pandai yang memiliki kepandaian tinggi Dan bersedia menakluk dan juga mengejar pangkat dan harta, bekerja di bawah perintah Galik, guna menjadi pembantunya yang dapat diandalkan Tia Tzu Hoat Ong sesungguhnya tidak menyukai keu dan tindakan yang dilakukan oleh pangeran Galik Yang menerima jago-jago dari kerajaan Song juga, di mana mereka telah ditempatkan menjadi satu dengan para jago dari Mongolia Menurut Tia Tzu Hoat Ong, dengan menerima jago-jago dari kerajaan Song itu, sama saja dengan memelihara anak macan Jika telah tumbuh sayap malah bisa menerkam majikan Dan Tia Tzu Hoat Ong justru khawatir kalau saja nanti para jago-jago Song yang bekerja pada perintah pangeran Galik itu suatu waktu Kelak akan memerontak dan menimbulkan kesulitan yang tidak kecil buat kerajaan Kenya yang agung Namun pangeran Galik memiliki pendirian tersendiri, ia berpikir jauh sekali Tanpa ditariknya jago-jago kerajaan Song, sulit buat mereka memberantas para jago-jago bekas kerajaan Song yang menentang kekuasaannya Kaisar Kublaikan Dengan begitu, ia bermaksud untuk memperalat jago-jago bekas kerajaan Song tersebut Untuk mendekati para jago-jago kerajaan Song yang telah hidup mengasingkan diri di tempat-tempat persembunyian yang sukar dicari Dengan adanya mereka, yaitu para jago-jago kerajaan Song yang telah bisa dipicuk dengan harta dan pangkat Mereka diperalat buat menghantam dan membasmi para jago-jago Song yang menentang kekuasaan Kublaikan Dan kebijaksanaan yang diambil oleh pangeran Galik memang disetujui oleh Kublaikan Dengan demikian Tia Tsu Hoa Tong jadi tidak bisa memperlihatkan ketidaksenangannya itu Dia berdiam diri saja, menindih perasaan jelusnya itu Sesungguhnya, yang membuat Tia Tsu Hoa Tong tak setuju pangeran Galik mengambil jago-jago kerajaan Song yang telah runtuh itu Ia khawatir justru nanti mempersulit dirinya Dia sebagai kok senegara, dan memang pernah bertempur dengan para jago-jago Song seperti Yoko dan tokoh-tokoh lainnya Di mana dirinya juga telah dipermainkan Ia telah menaruh dendam dan sakit hati pada setiap jago-jago kerajaan Song yang telah runtuh itu Adalah cita-citanya, begitu Kublaikan berhasil menancap kaki di daratan Tionggoan ini Di saat mana ia telah memperoleh kekuasaan yang besar Tia Tsu Hoa Tong bermaksud mengadakan pengejaran pada jago-jago kerajaan Song itu menumpas dan membasmi sampai ke akar-akarnya Dan kekecewaan yang diterimanya oleh tindakan pangeran Galik yang malah merangkul para jago-jago Song itu Di antaranya terdapat beberapa orang jago bekas ikut bertempur berdiri di pihak Yoko Namun sekarang terpicuk oleh harta dan pangkat Dendam Tia Tsu Hoa Tong itu tetap menyala Namun sebagai seorang koksu, di mana ia memperoleh kepercayaan dan juga dihormati kaisarnya Dia tidak mau bertindak terlalu ceroboh Ia berpendapat berhasilnya dia untuk melampiaskan sakit hati dan dendamnya itu bukan tergantung dari waktu Sekarang memang ia tidak bisa untuk menentang pangeran Galik Tetapi jika memang telah tiba waktunya Walaupun itu terjadinya kelak lima tahun lagi atau juga sepuluh tahun Pasti ia akan melampiaskan dendamnya itu untuk membasmi para jago-jago Song Yang memang tidak disenanginya Tidak terlalu mengherankan begitu bertemu dengan Liu Ong Tiang ketika si pengemi salah tingkah dan salah bicara sedikit saja menyinggung hati dan perasaannya Tia Tsuho Atong telah turunkan tangan keji dan bengis tidak mengenal kasehan lagi Dan juga begitu melihat Yohim terlebih lagi dia mengetahui bahwa Yohim itu adalah putranya Yoko Musuh bebu yutannya itu Ia ingin mempergunakan kesempatan dikala Yohim tidak berdaya untuk turun tangan mendinasakannya Namun kenyataannya maksudnya itu telah dihalangi oleh pangeran Galik Membuat Tia Tsuho Atong tambah penasaran dan menaruh perasaan tidak senang yang kian tebal pada diri pangeran itu Waktu itu pangeran Galik telah tertawa-tawar kepada Yohim Katanya, orang Sio, sekarang kau harus bicara dengan jujur Kami akan bertanya secara baik-baik Dan ku harap engkau tidak terlalu keras kepala dan juga terlalu angkuh untuk menjawab setiap pertanyaanku Karena jika terjadi hal seperti itu Tentu hanya akan mempersulit dirimu sendiri pertanyaan apakah yang hendak diajukan oleh Tai Jin Tanya Yohim dengan sikap yang tenang Ia memang senang jika orang hendak banyak bertanya Sebab demikian bisa membuat Tia memiliki kesempatan yang banyak guna memulihkan tenaga Dalamnya, agar tenaganya itu kembali pulih seperti biasa dan memperoleh kesegarannya Pangeran Galik telah tertawa-tawar sambil katanya dingin Dimanakah sekarang ini ayahmu berada tanyanya? Yohim mengangkat bahu Sayang sekali aku telah mengembara cukup lama Telah beberapa tahun sejak pertempuran terjadi Waktu kan kalian belum berhasil merebut siang yang dan menguasai daratan Tionggoan Kami berpisahan lama dan belum bertemu lagi Meta pangeran Galik berputaran Ia tertawa-tawar Ia tidak memperlihatkan kegarangan atau kegusaran Hanya tanyanya Pemuda si Yoh Kau masih berusia muda Apakah kau bermaksud untuk seumur hidupmu selalu merantau dan berkelana dalam merimba persilatan? Apakah kau tidak berpikir untuk hidup senang dengan harta yang banyak dan pangkat yang tinggi? Yohim mendengar orang bertanya itu Ia mengerti pangeran Galik ini telah membujuknya Berusaha untuk menariknya dengan harta dan pangkat Itu memang telah menjadi kebiasaan kuno dari pembesar boan ini Yaitu kerajaan Mongolia yang berkuasa sekarang ini di daratan Tionggoan Yang memicu para jago-jago song yang ada dengan harta dan pangkat Tetapi Yohim tidak memperlihatkan perasaan apapun juga pada wajahnya Dia hanya berkata tawar Untuk itu belum lagi terpikir olehku Karena sekarang ini aku masih senang mengembara untuk mendatangi tempat-tempat yang indah Dan menikmati keindahan alam yang ada Dengan demikian, tidak dapat dikatakan juga bahwa aku senang berkelana terus-menerus Hanya saja disebabkan memang pengalamanku belum ada dan belum puas menikmati keindahan seluruh daratan Tionggoan ini Setelah puas pula melihat keramaian dan keindahan alam dan pemandangan yang ada di seluruh daratan Tionggoan ini Barulah aku memikirkan baik-baik Apakah aku akan hidup mengasingkan diri di tempat sunyi Atau akan pergi mencari pangkat mendengar perkataan Yohim Pangeran Galik tertawa, sikapnya jauh lebih manis Yosiau hiap kata pangeran yang memiliki sifat licik itu Sesungguhnya aku tertarik sekali melihat kau Kau demikian muda, gagah dan tampan sekali Jika memang engkau memiliki pikiran yang luas dan panjang demi masa depanmu yang cemerlang Maka alangkah baiknya sekarang-sekarang ini kau mulai memikirkan perihal kedudukan di dalam kerajaan Orang seperti kau ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh kerajaan Maafkan, aku bicara demi kebaikanmu Yohim Tertawa mendengar perkataan pangeran Galik Katanya, ya, terima kasih untuk budi baik dan juga kemurahan Tionghoan Apa yang disarankan oleh Taijin akan kupikirkan baik-baik Waktu itu muka Tia Tsuhoatong telah berubah merah pada mendengar Yohim Tengah dibujuk oleh pangeran Galik Yang bermaksud menarik pemuda itu ke pihak mereka Tetapi karena pangeran Galik merupakan orang kepercayaan kublaikan Di samping itu juga memang pangeran Galik ini Memiliki kekuasaan yang sangat besar Walaupun Tia Tsuhoatong sebagai kok senegar atau sesungguhnya Dia masih berada di bawah kekuasaan pangeran Galik itu Karena itu Tia Tsuhoatong hanya bungkam saja dan mengawasi Yohim dengan metemendeli Yohim juga tahu jika dalam keadaan seperti itu Dia berkeras dan mengejek pangeran Galik tentu akan menimbulkan kesulitan Maka pemuda si Yohim hanya bermaksud mengulur waktu Agar dapat memulihkan tenaga dalamnya Mengatur pernapasannya Dan jika ia telah berhasil memulihkan pernapasan dan tenaganya Di waktu itulah baru ia akan mempergunakan kekerasan Untuk menghadapi Tia Tsuhoatong dan pangeran Galik Sedangkan pangeran Galik jadi girang dia melihat usia Yohim masih muda Dan tentunya pemuda itu akan dapat dibujuknya Untuk dipicuk dengan harta dan pangkat Dengan begitu kalau sampai dia bisa menarik Yohim ke pihaknya Jelas ia memperoleh tambahan tenaga yang dapat diandalkan Si Yohim tampaknya seorang pemuda yang memiliki pikiran luas dan bisa melihat sesuatu dengan baik dan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana Kata pangeran Galik Terima kasih atas kebaikan Taijin yang telah begitu bermurah hati Mau bercapai lelah mengurusi diriku Sayangnya sekarang-sekarang ini aku belum mau lagi terikat oleh pangkat dan kedudukan Tentu saja tugas sebagai seorang yang memiliki pangkat dan kedudukan Akan membuat aku tidak dapat mengerjakannya dengan baik Karena itulah pekerjaan yang tidak mudah Pangeran Galik tertawa Tetapi Si Yohiap terus berpikir jauh Katanya kemudian Bukankah Si Yohiap juga mengetahui bahwa ayahmu pernah terlibat dalam bentrokan dengan kami Dan juga dari pihak kami kini tengah giat-giatnya mencari orang-orang yang dulu pernah menentang kami begitu keras Tentu saja termasuk ayahmu Aku bicara berterus terang demikian Agar Si Yohiap mengetahui dengan jelas bahwa jika memang Si Yohiap mencintai orang tuamu itu Tentu engkau akan mau menerima pangkat dan harta dari kami Dengan begitu, engkau pun telah menyelamatkan ayahmu karena dengan menjadi orang kami Jelas ayahmu itu tidak akan diganggu pula dan juga malah kami akan melupakan tindakan dan perbuatannya di masa lalu Yohiap tertawa, katanya menyahuti perlahan Terima kasih, terima kasih Tetapi Taijin rupanya salah dalam hal ini Maksudku salah dalam menentukan sikap dan memandang terlalu rendah kepada ayahku Ayahku itu manusia macam apa tentunya Taijin Telah mengetahui, tidak mungkin dia mengharapkan belas kasihan dari pihak Mongolia Terlebih lagi mengharapkan dengan masuknya Seng Putra ke pihak Mongolia Mengharapkan untuk dapat lolos dari kejaranmu itulah terlalu rendah sekali untuk ayahku Dan ayahku itu tentu tidak mengharapkan belas kasihan dari siapapun juga melihat Yohim tersinggung seperti itu Pangeran Galik telah berkata, jika memang begitu, si Yohiap yang telah salah mengartikan perkataanku Sesungguhnya, bukan maksudku ingin menyatakan bahwa Sintiaw Taihiap itu seorang yang rendah dan mengharapkan belas kasihan Tetapi justru dari si Yohiap sendiri sebagai putranya yang harus memiliki kesadaran untuk menyelamatkan orang tua yang tengah terancam keselamatannya Memang terus terang kuakui bahwa aku secara pribadi merasa kagum dan salut sekali kepada Sintiaw Taihiap Jika mungkin malah aku hendak mengangkatnya menjadi guru, itupun jika memang Sintiaw Taihiap bersedia menerimanya Namun, justru sekarang yang tengah menjadi persoalan adalah urusan negara Dimana yang menentukan untuk melakukan pengejaran-pengejaran kepada jago-jago yang pernah menentang berkuasanya kerajaan kawan kami yang agung itu Harus dibasmi dan ditumpas, bukan berada dalam wawenangku Harap si Yohiap memakluminya, tadi aku hanya ingin memberikan saran Ya, hitung-hitung memperingatimu memberikan pikiran yang baik agar kau bisa uhau kepada orang tua Yohim tertawa Jika begitu dapatkah Taijin memberikan kepadaku kesempatan dua atau tiga hari untuk berpikir? Tanyanya Pangeran Galik memang seorang yang licik Mana mungkin ia bisa mengabulkan permintaan Yohim Karena begitu ia memberikan kesempatan yang diminta pemuda itu Berarti Yohim selain akan memperoleh semangatnya yang baru Juga kemungkinan dia melarikan diri memang besar Terutama sekali karena dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi Dimana Pangeran Galik telah mendengar Yohim sudah berhasil menundukan seekor biruang yang sangat besar Dan juga telah berhasil menahan tiga jurus serangan majikan si di ruang yang bergelar sebagai suat tocu Namun untuk menolak, Pangeran Galik pun tidak dapat menolak dengan kasar Bukankah dia tengah memujuk pemuda itu agar dapat menarik tenaga pemuda Sio tersebut ke pihaknya Dimana ia mengharapkan Yohim bisa dimanfaatkan sebagai tenaga andalannya Orang Sio itu masih muda, memiliki kepandayan yang tinggi Maka besar manfaatnya dan fakadahnya untuk dia sebagai pemimpin dari pasukan istana kaisarnya Baiklah Yoh Sio Hiap, aku bersedia untuk memberi kesempatan kepada Yoh Sio Hiap untuk mempertimbangkan usul yang kau berikan itu Jangankan dua hari, satu bulan kau minta untuk memikirkan dan mempertimbangkan persoalan itu Aku akan meluluskannya Hanya saja sekarang kita baru bertemu Mari kau ikut denganku ke istana untuk merayakan pertemuan ini Itu merupakan desakan halus yang tersembunyi maksud-maksud menahan pemuda ini Yang hendak ditahan dengan care yang samar-samar sekali Jika memang Yohim mengandung maksud untuk menentang dan menolak tawarannya Maka Pangeran Galik akan menangkap pemuda itu Malah jika perlu membunuhnya Yohim juga menyadari akan maksud penahanan yang halus seperti itu Ia tertawa Waktu tadi dia berkata-kata dengan Pangeran Galik Ia telah berhasil memulihkan sebagian tenaga dalamnya Dia tidak juri berurusan dengan Pangeran Galik Juga tidak takut untuk berhadapan dengan Tia Tsu Ho Ato Namun pemuda yang cerdik ini segera dapat menduga tentunya rumah penginapan ini telah dikepung rapat sekali oleh anak buah Pangeran Galik tersebut Untuk dirinya sendiri memang segala rintangan itu tidak berarti apa-apa Namun untuk keselamatan Chin Piao Ho, Liu Ong Kiang dan Ko Tsai Tentu saja Yohim tidak bisa membawa caranya sendiri Tidak bisa ia berkeras pada Pangeran Galik ini Maka akhirnya ia memutuskan untuk mengambil jalan lunak saja Katanya sambil tertawa Itulah suatu kehormatan yang mimpi pun sukar untuk diperoleh Tentu saja aku tidak berani untuk menerima kehormatan sebesar itu Begini saja Tai Jin, berikan kesempatan padaku dua hari untuk menyembuhkan sakitnya sahabatku ini Jika memang sakitnya telah sembuh tentu aku akan segera pula bersedia dengan senang hati memenuhi undangan Tia Jin Pangeran Galik tersenyum sambil mengawasi Chin Piao Ho Lalu dia berkata dengan suara yang sabar Sahabatmu itu terluka Parahkah lukanya? Ha, Yus Yau Hiap, engkau tidak perlu khawatir Mengapa harus sulit-sulit begini? Kau turut serta dengan kami ke istana Nanti di sana banyak tabib-tabib pandai yang bisa menyembuhkan penyakit sahabatmu itu Tentunya kau tidak menolak undanganku itu Bukan Yuhim terpojokan Dan belum lagi ia sempat menyahuti Di waktu itulah Galik telah menoleh kepada Tia Tsu Ho Atong memberikan isyarat kepada Kok Su itu Tia Tsu Ho Atong seperti mengerti isyarat itu Dia telah melangkah dua langkah mendekati Yuhim Kemudian Kok Su Mongol lihat tersebut berkata dengan suara tidak sekasar tadi Benar Yus Yau Hiap, tentu di istana banyak sekali tabib yang bisa membantumu menyembuhkan luka sahabatmu itu Sesungguhnya apa yang kulihat, luka yang diderita sahabatmu itu tidak parah Dan kau Yus Yau Hiap tidak perlu khawatir Mari kita berangkat Yuhim melihat Tia Tsu Ho Atong memujuk seperti itu Ia berpikir keras Ini merupakan paksaan halus kepadanya Agar ia ikut dengan mereka Yang berarti juga ditawan secara tidak langsung Benar dia diundang oleh Pangeran Galik Tetapi sesungguhnya dia merupakan orang tawanan Hanya bedanya masih memiliki kebebasan untuk bergerak dengan hanya di bawah pengawasan belaka Sedangkan kalau ditahan berarti ia lenyap kebebasannya Tapi untuk kepentingan sahabat-sahabatnya itu Yohim akhirnya mengangguk Baiklah kata Yohim kemudian Jika Taijin dan Koksu telah begitu baik hati dan memberi muka kepadaku Mana berani aku menampik undangan yang diberikan Taijin dan Koksu? Setelah berkata begitu Yohim juga menjura menyatakan terima kasihnya Puas Pangeran Galik Begitu juga Tia Tsu Ho Atong Karena dengan ikut sertanya pemuda Sio tersebut ke istana Berarti mereka lebih mudah menguasai pemuda tersebut Syukur-syukur kalau pemuda Sio itu tunduk dan patuh pada mereka Sehingga memperalat pemuda untuk mencari dan menangkap Yoko Sintiau Taihiap yang memiliki kepandaian tinggi dan menjadi ayah pemuda ini Tetapi jika memang Yohim kelak memperlihatkan gejala kurang baik Tentu Tia Tsu Ho Atong dan Pangeran Galik bisa menawannya Bukankah di istana banyak sekali jago-jago pandai? Dan jika memang Tia Tsu Ho Atong tidak bisa membekuknya Tentu dengan dibantu para jago-jago istana itu Dengan mudah ia akan dapat merubuhkan pemuda itu Pangeran Galik telah memanggil anak buahnya yang mengadakan penjagaan di pintu rumah penginapan itu Untuk mempersiapkan kereta guna membawa Cintiau Ho Begitu juga Liu Ong Tiang yang telah terluka cukup parah dimasukkan ke dalam kereta itu Waktu melihat keadaan Liu Ong Tiang bukan main gusarnya Yohim Tetapi pemuda ini menyembunyikan perasaan tidak senangnya itu Karena ia tidak mau jika membawa kesulitan untuk sahabat-sahabatnya itu Bisa saja waktu itu Yohim memergunakan kekerasan menghadapi Tia Tsu Ho Atong dan Pangeran Galik Jika ia sampai terdersak, dengan mudah tentu ia bisa melarikan diri lolos dari mereka Namun bagaimana nasib sahabat-sahabatnya? Bagaimana dengan Koh Tai? Karena berpikir begitu, akhirnya Yohim hanya mengalah dan menurut saja untuk pergi ke istana Pangeran Galik Walaupun melihat keadaan Liu Ong Tiang begitu menyedihkan dan mengenaskan sekali Liu Ong Tiang biarpun terluka cukup parah seperti itu Toh tidak juri, dia mengawasi dengan mat mendelik mengandung kegusaran Pendeta anjing, mengapa engkau tidak membunuhku? Waktu itu Liu Ong Tiang masih sempat memaki pada Tia Tsu Ho Atong Namun Tia Tsu Ho Atong tidak melayani hanya tersenyum Begitu juga waktu Liu Ong Tiang berulang kali memakinya Pendeta tersebut hanya pura-pura tuli Begitulah Liu Ong Tiang, Qin Piao Ho, Koh Tai dan Yohim telah ikut rombongan Pangeran Galik Untuk pergi ke istana Pangeran itu Ternyata Pangeran Galik mengajak anak buahnya yang cukup banyak jumlahnya Tadi memang rumah penginapan itu telah dikepungnya dengan ketat Pangeran Galik telah mendengar kabar dari seorang maksimatannya bahwa di kota tersebut terjadi kerusuhan Seorang pemuda Sio dan seorang pengemis setengah bayi telah bertempur dengan biruang tinggi besar Lalu pemuda yang mengaku bernama Yohim itu berhasil merubuhkan biruang tersebut Malah ketika majikan binatang buah tersebut datang Berhasil dilayaninya juga Sampai akhir kesudahannya dengan kepergian majikan dan binatang peliharaannya itu Tentu saja yang menarik hari Pangeran Galik bukanlah binatang buah dan majikannya dari pulau salju itu Karena ia hanya tertarik pada pemuda yang katanya bernama Yohim anak dari Sintiau Taihyab Inilah yang menarik hatinya karena selama ini memang ia tengah mencari Yoko untuk ditangkapnya Dan begitu juga beberapa orang kawan-kawannya Sintiau Taihyab Kebetulan sekali sekarang ini ia memperoleh laporan bahwa di kota tersebut terdapat putranya Yoko Sedangkan Pangeran Galik berada di kota adalah dalam rangka perjalanannya ke beberapa kota Untuk melihat keamanan setempat Setelah setian lama Kublaikon berhasil menguasai daratan Tionggoan Dan berkuasa penuh sebagai kaisar Itulah sebabnya Pangeran Galik yang didampingi Tiat Tsu Hoa Tong telah mengajak pasukannya ke rumah penginapan Segera juga pengepungan dilakukan dengan ketat sekali Sehingga jangankan manusia lalap pun sulit untuk terbang lolos dari pengawasan pasukan Pangeran Galik yang berjumlah ratusan orang itu Demikianlah, sekarang Pangeran Galik telah mengundang Yohim untuk datang ke istananya Yang terletak tidak jauh dari kota tersebut Setelah melakukan perjalanan dua hari Mereka telah tiba di sebuah tempat Yaitu di tanah pegunungan yang sunyi Semula Yohim heran dan bingung juga Ia tidak tahu entah Pangeran Galik ini akan mengajaknya kemana Dan waktu melihat mereka dibawa ke tanah pegunungan yang begitu sunyi Yohim jadi haran Entah apa yang hendak dilakukan oleh Pangeran Galik dan Tiat Tsu Hoa Tong terhadap mereka di tempat ini Cuma saja Tiat Tsu Hoa Tong telah mengatakan kepada Yohim Istana Pangeran Galik terletak di sebelah kanan di balik tebing itu, katanya Dan kita pergi ke sana Istana itu merupakan istana tertutup buat siapapun juga yang tidak boleh sebarangan memasukinya Dengan demikian Pangeran Galik telah menjadikan tempat itu sebagai tempat merundingkan masalah-masalah yang sulit Juga tempat berkumpulnya para jago-jagonya Yohim mengangguk baru mengerti Rupanya memang sengaja Pangeran Galik mendirikan istananya di tempat tersebut Bukan di dekat istana Kaisar di Kota Raja Tentunya Pangeran Galik memiliki maksud tertentu Tetapi mengenai maksud dan tujuan Pangeran Galik mendirikan istananya di tanah pegunungan tersebut masih belum diketahui oleh Yohim Waktu itu rombongan Pangeran Galik telah tiba di tempat tujuannya Yaitu seperti sebuah lembah yang tertutup di balik tebing yang di kiri kanannya Yohim mengawasi sekitar tempat itu Matanya yang tajam dapat melihat di balik semak-semak yang lebat dan rimbun bersembunyi beberapa sosok tubuh Hal itu berulang kali dapat dilihatnya di sekitar tempat itu yang dilalui oleh mereka Rupanya memang di sekitar tempat itu telah ditempatkan penjagaan yang ketat kuat sekali Tentu saja tidak mudah untuk orang luar sembarangan masuk ke tempat ini Karena baru saja masuk di mulut lembah, mereka tentu telah tertangkap Pangeran Galik telah mengajak Yohim dan rombongannya ke sebuah pintu gerbang yang terbuat dari lapisan besi Yang tampaknya kuat sekali Beberapa orang tentara berpakaian lapis besi telah menyambut kedatangan mereka Ternyata istana di lembah itu merupakan istana yang dibangun kuat sekali Karena dindingnya selain terbuat dari tembok batu yang kuat, juga semuanya dilapisi besi Sehingga merupakan seperti perbentengan kuno yang keadaannya menyeramkan sekali Suara yang sekecil apapun akan terdengar bergema berpantulan Keadaan seperti itu membuat Yohim jadi berpikir keras Waktu ia melangkahkan kaki memasuki gerbang istana tersebut dan melihat keadaan istana seperti itu Ia segera berpikir, tentunya sulit buat dia keluar lagi Masuk mudah, tapi untuk meninggalkan sempat itu sulit sekali Terlebih lagi ia bersama dengan Chen Piao Ho dan Lik Ong Kiang, yang keduanya terluka Begitu pula Ko Chai yang masih berusia kecil dan tidak mengerti apa-apa itu Pangeran Galik perintahkan orang-orangnya mempersiapkan meja perjamuan Yohim tidak khawatir dirinya diracuni oleh pangeran itu Ia bersantap dengan lahap Karena Yohim berpikir selama ia belum menolak tawaran yang diajukan oleh pangeran Galik Dan selama pangeran Galik mengharapkan dia mau tunduk dan menjadi anak buahnya Tak mungkin dirinya dicelakai Setelah selesai bersantap, di mana Chen Piao Ho dan Lik Ong Kiang telah ditempatkan di sebuah kamar yang cukup luas dan diperlengkapi dengan peralatannya yang mewah Hanya saja semuanya dalam keadaan tertutup Dindingnya juga berlapis besi, sehingga ruangan agak dingin Waktu itu Yohim telah berkata kepada Tia Tsu Ho Atong Apakah kini sudah boleh kita memanggil tabib istana pangeran Galik untuk mengobati luka-luka sahabatku itu Kok su Tia Tsu Ho Atong tersenyum Jangan khawatir, tanpa Yos Yau Hiap meminta Pangeran Galik tadi telah memerintahkan beberapa orang tabib untuk memeriksa keadaan kedua sahabatmu itu Sayang sekali aku tidak mengetahui bahwa kita akhirnya akan jadi orang sendiri dan telah salah tangan cukup berat pada seorang sahabatmu itu Harap kau mau memaafkan begitu sabar kata-kata Tia Tsu Ho Atong Berbeda di rumah penginapan, di sana dia begitu bengis Tetapi Yohim juga telah melihat betapa wajah Tia Tsu Ho Atong memancarkan sikap yang licik sekali Dan juga tidak bisa lolos dari Matthew Yohim Beberapa kali Tia Tsu Ho Atong sering memberikan isyarat dengan kedipan matanya kepada beberapa orangnya di sekitar tempat yang dilalui mereka Waktu itu tampak Yohim selalu bersikap tenang tidak memperlihatkan sikap menentang sedikit pun juga Seperti juga Yohim tertarik untuk bekerja pada pangeran Galik Dimana hal itu membuat pangeran Galik dan Tia Tsu Ho Atong Jadi memperlakukannya dengan manis Memang benar apa yang dikatakan Tia Tsu Ho Atong Bahwa Liu Ong Tiang dan Chin Piao Ho tengah memperoleh perawatan tabib Luka yang diderita Liu Ong Tiang walaupun tampaknya parah Toh dalam beberapa hari akhirnya telah sembuh Cuma saja ia belum boleh terlalu banyak berjalan Sebab kedua kakinya yang telah patah dan remuk tulangnya itu baru tersambung Jadi belum kuat untuk dipergunakan berjalan Chin Piao Ho memperoleh pengobatan pagi dan sore terus-menerus Karena racun yang mengendap di tubuhnya sangat berbisa sekali Semula tabib-tabib di istana pangeran Galik ini Heran juga melihat hebatnya racun yang mengendap di tubuh Chin Piao Ho Tetapi setelah mengadakan pemeriksaan Tiga orang tabib yang merawatnya telah menentukan obatnya Harus diketahui Sebagai seorang pangeran yang menjadi kepercayaan Kaisar Kublai Khan Dengan sendirinya pangeran Galik memiliki kekuasaan yang besar Terlebih lagi ia memang menjadi pemimpin dari pasukan istimewa Kaisar Dan menjadi pemimpin para jago-jago kerajaan Song Yang telah runtuh dan bersembunyi dari itu Melakukan pengejaran terus untuk mendesak mereka bertekuk lutut Atau memang dibinasakan Disebabkan itu pula Pangeran Galik menyediakan obat-obat istimewa Untuk mengobati orang-orangnya Jika terdapat luka parah pada mereka Begitu pula halnya pangeran Galik telah Memerintahkan orang-orangnya mencari tabib pandai Mengundangnya untuk bekerja di istananya yang istimewa ini Dengan demikian Chin Piao Ho jadi tertolong juga oleh obat istimewa yang dimiliki pangeran Galik Dan walaupun ia tidak bisa disembuhkan keseluruhannya Dimana racun Sam Hun Tok tidak bisa dilenyapkan keseluruhannya Namun kini tubuh Chin Piao Ho boleh dibilang telah sehat kembali Racun bisa dibendung berkumpul hanya di jalan darah Lang Siu Hiat Dan Chin Piao Ho akan dapat hidup selama 2 atau 3 tahun lagi Di waktu mana racun itu baru akan bergerak pula menjalar ke arah jantung Menurut tabib-tabib pangeran Galik Jika 3 tahun nanti racun mulai bergerak menjalar liar pula Di waktu itu mereka akan mengobati lagi Tentu saja di samping itu Ketiga tabib itu menjanjikan Bahwa mereka akan mencari obat yang lebih baik lagi Selama 3 tahun ini guna melenyapkan benar-benar seluruh sisa racun Sam Hun Tok tersebut Yo Him yang melihat kesembuhan Chin Piao Ho dan Liu Ong Kiang Diam-diam jadi girang Karena tidak percuma saja ia mengalah pada pangeran Galik ini Sebab sekarang Chin Piao Ho yang menghadapi kematian Bisa disembuhkan Walaupun racun Sam Hun Tok tidak bisa dimusnahkan Mengenai Liu Ong Kiang Yo Him bermaksud untuk membujuknya Agar sementara waktu itu tidak memperlihatkan sikap bermusuhannya pada Tia Tsu Ho Atong Karena ia tengah memikirkan daya untuk menghadapinya Liu Ong Kiang walaupun menaruh dendam yang setengah mati besarnya pada Tia Tsu Ho Atong yang telah menyiksanya Mematahkan kedua tangan dan meremukan kedua tulang kakinya Mau juga mengerti dan tidak memperlihatkan perasaan dendamnya itu Jika memang telah tiba saatnya Barulah kita nanti menghadapi mereka dengan kekerasan Sekarang ini di samping cinto aku Liu Lo Eh juga perlu istirahat yang cukup Kata Yo Him Biarlah sementara ini kita menuruti saja setiap kata pangeran Mongolia itu Di mana kita pura-pura patuh Dengan demikian kita pun bisa mempelajari dan mengetahui keadaan pangeran itu Jika kulihat ancaman yang ada memang sangat besar Pangeran itu tengah memupuk kekuatan untuk menangkap para jago-jago kerajaan Song Termasuk ayah ibuku dan tokoh-tokoh lainnya Karena itu kita harus perlahan-lahan mempelajari keadaan mereka Syukur jika memang kita bisa mengetahui kekuatan mereka itu Liu Ong Tiang mengangguk Ia memang mengerti akan maksud Yo Him Maka dari itu Dia pun menurut saja apa yang diperintahkan oleh Tia Tzu Ho Atong dan pangeran Galik Tetapi Tia Tzu Ho Atong dan pangeran Galik bukan manusia-manusia bodoh Mereka memang melihat Yo Him dan kedua orang kawannya itu Chin Piao Ho dan Liu Ong Tiang Selalu patuh pada setiap perkataan mereka Bahkan tampaknya mereka bertiga memang bersedia untuk bekerja pada pangeran itu Kenyataannya pangeran Galik tidak bisa mempercayai sepenuhnya Ia hanya baru saja mempercayainya tiga bagian saja Dan dia pun telah perintahkan orang-orang kepercayaannya untuk Selalu mengawasi gerak-gerik Yo Him Chin Piao Ho dan Liu Ong Tiang Sedangkan Li Ko Tai Anak kecil itu Karena dia masih kanak-anak Maka pengawasan padanya tidak seketat itu Dan anak itu juga bebas untuk berkeliaran di dalam istana pangeran Galik itu Tidak demikian halnya Yo Him, Chin Piao Ho dan Liu Ong Tiang yang terbatas ruang geraknya Yang tidak diperbolehkan memasuki beberapa ruangan tertentu Dengan alasan ruangan-ruangan terlarang itu tertutup buat siapapun juga Selain pangeran Galik sendiri Yo Him jadi tertarik dan ingin mengetahui Entah ruangan-ruangan yang katanya tertutup untuk siapapun juga itu Di dalamnya terdapat barang-barang apakah? Maka ketika mengetahui bahwa Ko Tai tidak dilarang untuk berkeliaran di dalam istana pangeran Galik Yo Him telah meminta anak tersebut untuk melakukan penyelidikan Pura-pura berkeliaran di sekitar istana dan ruangan-ruangan terlarang itu Lalu apa yang dilihatnya agar dilaporkan kepada Yo Him? Begitulah, pada sore itu Ko Tai telah mendatangi sebuah ruangan yang terdapat di belakang istana pangeran Galik Pintu ruangan itu terbuat dari besi yang tebal dan kuat sekali Di depan pintu tersebut berdiri dua orang penjaga yang berpakaian sebagai tentara Mongolia Ko Tai pura-pura tidak melihat mereka, ia bermain-main sejenak di situ seorang diri Lalu melangkah perlahan-lahan akan memasuki ruangan tersebut Eh bocah, engkau tidak boleh masuk ke dalam kamar itu teriak dua orang penjaga tersebut yang menjagahnya Ko Tai menoleh sambil tersenyum Kenapa tanyanya? Siapapun juga dilarang memasuki kamar itu, karena di dalam kamar itu terdapat seekor harimau yang garang Harimau Kalian menangkap dan mengurung harimau itu di dalam ruangan tersebut tanya Ko Tai dengan suara yang terkejut Kedua penjaga itu mengangguk Tetapi, kata Ko Tai ragu-ragu Kenapa tanya salah seorang penjaga itu dengan tawar? Pangeran Galik tidak pernah melarang aku untuk mendatangi tempat manapun di dalam istananya ini sahut Ko Tai Tetapi kami memang mendapat perintah pangeran agar tidak mengijankan siapapun memasuki ruangan itu Menyahuti salah seorang pengawal tersebut dengan suara mendengkol Jika memang kau memaksa hendak masuk, kami tidak bisa melarangnya Tetapi jika engkau nanti terbinasa di dalam ruangan itu, kami tidak bertanggung jawab Kami mencegah kau memasuki ruangan itu karena kami khawatir kau menerima bencana yang tidak kecil Ko Tai berdiam diri sejenak Anak ini sesungguhnya ingin sekali masuk ke dalam ruangan itu Ia tidak percaya bahwa di dalam ruangan itu terkurung harimau Tetapi untuk memaksa tentu saja tidak bisa Karena kemungkinan kedua pengawal itu akan menolaknya dengan kasar jika ia memaksa terus Akhirnya Ko Tai mengangguk sambil langkat bahu, katanya Baiklah, jika memang begini aku pun tidak ingin memaksa untuk masuk ke dalam kamar itu Tetapi baru saja Ko Tai berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara yang dalam dan parau Mengapa anak itu dilarang masuk kemari? Kedua penjaga itu berubah mukanya Tetapi kemudian salah seorang di antara mereka telah berkata tawar Tidak pantas anak kecil itu melihat harimau yang sudah mau mampu seperti kau Maka kami melarangnya Ko Tai memandang kedua penjaga itu dengan sepasang metal Terbuka lebar-lebar Tanyanya kemudian, itu suara manusia Jadi bukan harimau yang terkurung di dalam kamar itu Kedua penjaga itu mengangguk hampir berbareng Benar, menyahuti salah seorang di antara mereka Memang yang dikurung di dalam kamar ini seorang manusia Namun ia lebih buas dari harimau Pernah terjadi, salah seorang sahabat kami yang tidak mematuhi larangan pangeran galik Mereka telah masuk ke dalam kamar itu Dan tubuhnya telah dirobek-robek sampai hancur Menemui kematian yang mengerikan sekali Sejak saat itulah pangeran kami telah perintahkan untuk selalu menjaga pintu kamar ini Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu Bolehkah aku melihat sejenak orang di dalam kamar itu? Didengar dari suaranya, dia tidak buas seperti yang kalian katakan Kedua penjaga itu tampak ragu-ragu Tetapi salah seorang akhirnya menyahut Baiklah, tetapi jika memang kau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan Kau tak bisa mempersalahkan kami Dan juga pada pangeran Tentu kau tidak bisa menunjuk bahwa kami yang memperbolahkan kau masuk ke dalam Hanya engkau sendiri yang telah memaksa kami Kedua pengawal itu mengalah demikian Karena ia mengetahui bahwa pangeran galik tengah memujuk dan bersikap manis kepada Yohim Chin Piao Ho dan Li Ong Kiang Dan anak ini datang bersama mereka bertiga Dengan begitu, jika menolak keinginan Kotai Tentu menimbulkan hal-hal yang tak beraik untuk mereka Salah seorang di antara kedua penjaga itu telah mengambil kunci pintu yang berukuran besar dan membukanya Kotai Girang bukan main Ia percaya orang di dalam kamar itu tentunya salah seorang tawanan pangeran galik Anak ini tabah dan ia yakin tidak mungkin dirinya akan dianiaya oleh orang di dalam kamar itu Setelah pintu berlapis besi tersebut dibuka agak lebar, Kotai melangkah masuk Kamar itu tidak memiliki penerangan, apalagi Setelah Kotai melangkah masuk, belum lagi ia bisa melihat keadaan ruangan itu Pintu itu telah ditutup lagi rapat-rapat oleh kedua penjaga tersebut Lama juga Kotai berdiri diam untuk membiasakan matanya di tempat gelap Sampai akhirnya ia bisa melihat juga samar-samar keadaan di kamar itu Ternyata ruangan itu memang sangat luas, namun merupakan sebuah ruangan kosong tanpa perabotan sama sekali Dan belum lagi Kotai bisa melihat jelas, ia mendengar teguran parau dari dalam Anak kau memaksa masuk kemari, apakah kau tidak takut Kotai berusaha menari orang yang berkata itu, tetapi dia belum bisa melihatnya Aku berada di sini, di sebelah kanan sudut ruangan ini kata orang itu lagi Kotai menoleh ke arah kanannya, memang samar-samar dia melihat sesosok tubuh yang tengah duduk Kotai melangkah dan mendekatinya Setelah berada di dekat orang itu Kotai menjadi kaget sendiri Ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan aneh sekali Orang yang duduk di sudut ruangan itu ada seorang lelaki berusia lanjut, mungkin hampir 60 tahun, dengan pakaian yang telah koyak-koyak tidak mirip lagi Dan yang luar biasa, karena pada pundak kiri dan kanan tampak rantai besi berukuran besar Yang ujung-ujung rantai yang lainnya tergantung ke atas, menancap di dinding tembok itu Kedua tangan orang tua itu pun dirantai oleh rantai besar, demikian juga dengan kedua kakinya Benar-benar orang tua itu merupakan tawanan dari pangeran galik yang keadaannya menyedihkan sekali Melihat dari rambut, kumis dan jenggotnya yang tumbuh begitu panjang dan tidak teratur, tentunya telah cukup lama ditahan di situ Setelah mengawasi setian lama akhirnya Kotai bisa mengendalikan goncangan hatinya, tanyanya dengan suara bergetar Siapa? Paman? Mengapa kau diperlakukan seperti itu? Orang itu tersenyum Inilah perbuatan binatang galik itu Dia khawatir aku akan melarikan diri dan membunuhnya Maka dia berpikir, dengan memperlakukan aku seperti ini tentu bisa membuat aku tidak berdaya Hem, hem, tetapi suatu saat kelak aku tentu akan membunuh pangeran biadab itu Suara lelaki tua itu terdengar parau dan juga mengandung dendam yang sangat Sepasang matanya bersinar-sinar dalam kegelapan yang ada, seperti juga mati harimau Apakah paman musuh dari pangeran galik tanya Kotai lagi? Orang tua itu berdiam sejenak, lalu menghela nafas, sikap garangnya seperti tadi telah lenyap Lalu katanya, jika memang ku jelaskan engkau pun tidak akan mengerti karena kau masih kanak-anak